Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya kita ketemu lagi di melodika musik bersama guest star kita kali ini ada Om Rudy siap selamat malam Om V saya dari dulu kenalnya KPJ Oh ya betul kalau di band ya siapa yang Anda kenal Makassar Uye Alhamdulillah banyak bicara itu satu itu salah satu album dari Makassar Uye Silariang tapi di tahun 97 itu pernah buat album salah satu lagu itu Silariang yang ada di Sapu Bandul Oh tahun 97 yang iya tahun 97 itu yang kita sama masih dipegang sama label yang yang namanya label record tapi awal perjalanannya itu ketemunya sama Ridwan Hayat yang nyanyikan pocok-pocok itu di Jakarta terus habis bicara seperti itu ya kita ke rekamannya di Makassar kalau boleh tahu kapan ini Om Rudy nih pertama ngeband atau bermusik atau berkesenian kalau bermusik Hai atau berkesenian itu mulai dari SMP Oh iya dari orang tua dulu kan Bapak itu pencipta lagu Makassar Oh yang termasuk lagunya pakarena pakarena ya cincin ya betul-betul sekali cincin baca ya nama almarhum bapak saya mungkin teman-teman ya mungkin teman-teman mungkin belum tahu ya nama Bapak saya Arshad Basir tapi Bapak dulu ya Bapak dulu pegawai negeri Bapak sekalian seniman juga jadi darah seniman ini sudah mengalir ke anak-anaknya betul-betul ya Bapak apa pemain biolah 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 mayornya kayak gitu ya biolah ya itu lebih dia mungkin lighting siapa ya Hai enggak tahu sama bemajia namanya saya masih kecil juga belum tahu belum melihat juga namanya bemajia itu bagaimana bentuknya saya enggak sempat dapat ya ya Om Rudy tadi mulai ngeband mulai ngeband itu 99 berapa ya 90-an lah mulai sama luki-luki yang ada di geluki yang kemanakannya Pai 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 Ceba Oh Om Pai Om Pai Om Pai yang ada luki sekarang ada di Jakarta sama opi-opi stm yang opi-opi kameramen di sekarang di kompas TV Oh itu pemain bahasa ya langsung ngeband atau masih eh apa datang nonton atau ikut latihan enggak langsung ngeband langsung ngeband Iya jadi tapi sebelumnya itu atau sudah SMA atau sekolah masih sekolah atau udah selesai 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 langsung tampil panggung lalu yang ngeband dulu latihan ngeband dulu paling di kantornya kakak di pertambangan jadi kita ikut-ikut festival atau festival ya 90-an itu 90-an semua belum 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 ada seperti kayak gini kita mau podcast-podcast atau kita mau caro ini belum ada belum juga cari ilmu dulu masih mungkin mulut-mulut iya paling kita kalau mau dengar apa lagu paling kita beli kaset pita atau pinjam teman kaset pita kaset pita yang dulu kan ya studio-studio berapa non studio yang saya yang berapa studio masih 12.000 10.000 yang setahu itu yang ada studio dulu 90-an Endels ya ya setahu saya Endel studio lejel-lejel-lejel sama omwacung terus kalau Umrud ini kan sudah malang melintangnya sudah ya nasional lah Alhamdulillah jadi kira-kira apa yang hal yang paling berkesan selama saya sampai hari ini selama-selama mengenal namanya musik dunia musik ya dunia musik nah kita saya berbicara sedikit ya ini yang pahit-pahitnya dulu kita bicarakan silakan pada tahun 93 saya sempat dipalu ngamen tapi itu dipalu belum seperti apa ya belum jadi apa gitu masih kabupaten gitu kan Oh ya 93 itu kalau enggak salah yang belum jadi wali eh kota Madia sama dia belum ya belum jadi kota Madia jadi dua dulu kayaknya ya jadi dua masih dati dua tingkat ya 93 itu terus saya ke 93 ngamen terus ngamen lagi ke Kalimantan dari Palu ke Kalimantan ngamen lagi ke daerah Balipapan sama Rinda setelah itu ngamen di peri 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 kapal peri kapal peri amin disitu nah disitulah ketemu pahitnya itu kalau gimana nih kadang biasa tidur di musjid kadang makan enggak makan kalau kalau lapar terpaksa turun makasar bilang apa menendring ini hahaha gitu ya jadi luar biasa itu iya jadi pada saat itu saya mau makan itu saya enggak tahu ini di belum di Kalimantan tapi saya enggak tahu harus dimana nah saya terpaksa ngamen lagi ke bawah sampai bantu itu penjual nasi goreng itu bantu cuci piringnya Oh begitu ya itu sendiri saya sendiri sendiri malah kata orang kita ngampung jadi di di apa itu rumah-rumah warga rumah rumah-rumah ya dari rumah-rumah kan decah ya seperti itu depan pagar ya persis seperti itu Wah itu 90-an itu 90-an itu sembilan yang berapa ya sembilan beli sembilan lima sembilan lima Kenapa pilih luar Makassar waktu itu ya kepingin mencoba bagaimana rasanya di luar kita Kak kalau tidak salah pernah dengar Om ini disuruh duduk saat nyamen eh kamu sini Oh ya itu di itu di Kalimantan balikpapan bagaimana kisahnya itu pada saat itu teman-teman mau tahu juga pada saat itu di Kalimantan itu yang punya warung lagi ini kan warung lesehan gitu kan ya otomatis iya makan itu bersihlah kan Nah saya datang dengan gembelnya enggak men berdiri gitu men berdiri terus saya dipanggil ditegur sama pemilik warung itu mas kesin dulu Mas Iya Mas saya bilang kenapa Mas ngamainnya yang sopang ya loh saya bilang saya sudah sopang ini masalahnya apa ini Mas apakah saya gembel gatal gitu kan atau berantakan karena rambut gondrong gitu ya itu belum gimbal belum gimbal pada saat itu masih gondrong kemudian tanya lihat di yang makan juga kan lagi bersih lagi tuh Oh jadi saya harus ngamainnya juga bersih lagi tuh atau menghibur bersihlah terbangga juga seperti itu cuma kan kau bisa ya agak kebawa sedikit jadi jadi terbang mau tidak mau saya terpaksa terpaksa ikut jongkot juga jongkot juga hahaha Oh itu mungkin adat atau apa ya Iya karena aturan mungkin yang dibuat ya aturan sudah Oh lesehan jadi tapi pada saat itu saya nggak ngerti dan tidak paham apa maksud dan tujuannya ini kan ya mungkin Anda berdiri kami lagi makan sopan sedikit ya seperti itu itu saya ini yang tentang ini ya seputar Regen Oh ya saya selalu bertanya-tanya tuh ini cara merawat rambut rambut gimbal gimana itu waduh biayanya berapa Om kalau dia orang seperti saya rambut sudah ini mungkin tahu ya kalau berbicara rambut gimbal siapa saja boleh gimbal ya tapi kalau lagu reggae lagu itu enggak mesti gimbal lagu reggae yang kita bawakan enggak mesti gimbal Oh tidak seperti itu bukan tapi ya tapi kalau bicara perawatan rambut itu simpel jadi seperti biasa juga karena kramas pakai sampo tercuma luar biasa sampo nya kalau pakai sampo saset itu yang seperti saya biasanya pakai enam enam saset us tapi kalau botol yang kecil itu paling pakai lima hari sekali sehari itu standar sehari kalau seminggu itu paling tiga kali Oh tiga kali yang kramasnya Oke kita kembali tadi itu kan yang sulit-sulit yang masa-masa Susana selama Om Rudy perform ini ya kan sudah ribuan penonton panggung yang mulai dari tanpa panggung sampai yang ukuran gede ini yang paling besar panggungnya juga mati lampu juga mungkin kita mau dengar teman-teman mau tahu itu paling mengesankan saat perform dimana atau ada kejadian yang tidak bisa dilupakan yang saya tidak bisa lupakan itu kejadian waktu pada saat main di teferi Hai teferi Sulawesi Selatan ya teferi Sulawesi Selatan itu sempat ada korban ini ada dua anak-anak yang meninggal pada Iya saya lupa tahun berapa yang kemarinnya lima tahun enam tahun yang lalu mungkin sekitar begitu itu tidak bisa dilupa ya itu yang tidak bisa dilupa dan kenapa lagi sudah lagi di atas panggung atau bagaimana itu benya Om Rudy ini Makasaruyo Makasaruyo main eh yang pertama pertama itu itu yang pertama yang kedua di kampus TM TM Bungaya Bungaya Iya Oke disitu korban lagi korban juga Iya sampai saya sementara main Makasaruyo sementara main Hai Pak Kapolsek ya enggak tahu Kapolsek Kapolres langsung datang hentikan karena alasan itu alasan itu yang tawuran itu di luar ya ya Nah itu tapi yang paling saya tidak bisa lupakan juga pernah sekali juga waktu main di mana itu ya di anjungan malam Tahun Baru anjungan Losari ya Iya itu belum main tapi rencananya kan kita mau main di finish itu tapi tidak koneknya alatnya itu enggak konek sampai di finish itu jadi terpaksa mau tidak mau Tidak jadi mah Oh gitu Iya tahun berapa itu lima tahun empat tahun lalu mungkin Oh gitu itu ya yang berkesan ya berkesan itu tidak bisa ini saya lupakan proses untuk bikin lagu-lagu ini lagu-lagu dari Makasaruyo itu kalau boleh cerita Om kalau proses lagu-lagu Makasaruyo mayoritas itu dari apa misalnya kehidupan sehari-hari masalah cintakah masalahnya tika Oh kalau satu politik itu kayak negeri linglung itu yang diberikan kepercayaan oleh Makasaruyo itu lagu dari Mas Anto Baret ketua KPJ Jakarta Pusat ya itu kita kupas kembali katanya ah ini mungkin Makasaruyo bisa bawakan ini negeri linglung cuma ransemennya diulang lagi kita diperbarui versi Makasaruyo seperti itu Oh gitu Iya itu tema-tema politik diantara lagu Makasaruyo yang paling senang Om Rudi bawain apa ini ya paling seperti silari yang itu dari segi apanya eh kualitas-kualitas musik atau liriknya kekuatan semuanya lah semuanya karena itu yang membawa semangat dari teman-teman Makasaruyo dengan penonton sendiri Iya saya mau cerita ini dulu ya murid saya ini lagi istirahat kita yang ngajar di kelas SMP tiba-tiba putar lagu itu kemudian mereka ya keren-keren terus saya bilang itu lagu siapa itu nak ini Makasaruyo ini Pak ini lagu keren ini saya coba lihat iya 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 pas keluar kan kalau YouTube sudah ada foto di bawah ya benar ah langsung cari Facebook langsung cari ini oh iya iya hahaha temannya Bapak ini kenal Nah itu jadi kita juga musisi eh saling mendukung ya bener-bener teman beliau ini salah satu musisi yang membawa nama Makasar ya jadi kita apresiasi saya juga pribadi Terima kasih Om Rudi Tolong Om Rudi kasih wejangan lah apa untuk kita musisi ada masukan atau apa harapannya ke depan musisi bagaimana Oh ya benar Iya Om Rudi silahkan Om Rudi jadi saya minta terima kasih kepada teman-teman musisi yang selama ini perhatiannya kepada sesama musisi dalam kondisi keadaan COVID-19 ini terima kasih banyak dan saya minta juga kepada teman-teman musisi ketika sukses jangan sombong ya Nah itu dan jangan saling siku-munyiku gitu ya Oke seperti itu apalagi Om yang kita inginkan ini selalu kekumpakan apapun itu kita tetap seperti ini gitu tetap musisi yang kita inginkan musisi Makasar selalu lebih kompak jadi itu untuk secara umum kalau kira-kira tips saat di panggung misalnya bagaimana supaya kita bisa fit atau menjaga suara khususnya teman-teman vokalis kita kira-kira ada kiat-kiat khususnya enggak kalau pengalaman saya selama manggung ya biasa bawakan sampai 15 lagu itu pernah sampai apa ya satu set satu set itu 15 lagu 15 lagu durasi gimana itu menjaganya tetap stabil kita omope jadi saya paling minum tapi saya prokok ya saya prokok sebelum main itu jadi kalau tiba di lokasi sudah batasi rokok kita olahraga sedikit olahraga sedikit sampai keluar keringat terus minum ramuan-ramuan cuma jadi ini nol alkohol nolkohol nolkohol Alhamdulillah selama kita manggung Makasar Uye sudah Hai hijrah semuanya Alhamdulillah sudah tidak ada yang minum lagi atau apapun itu jenisnya kita sudah tinggalkan semua kalau jadi untuk divokal tadi memang menjaga ya jaga menjaga kalau menjaga jenisnya cukup cukup air putih air mineral cukup haupun itu habis itu makan coto ya Nah itu ya itu otomatis kalau sudah manggung pasti lapar pasti lapor omope Om Rudi nih sekarang kita 2020 ya ya melihat ke depan ini kira-kira di masa pandemi ini kedepannya Om Rudi melihat musik itu bagaimana Hai kok saya melihat Nah inilah salah satu juga yang kita harus pikirkan sama-sama untuk musisi-musisi ya untuk khususnya untuk para musisi bagaimana caranya kita bisa bicarakan di meja gitu kan artinya makasar bilang eh tudang sepulung gitu udah sepulung terus sekali tudang sepulung bagaimana kedepannya untuk kita-kita bukan cuma saya pribadi omote ya dan semua teman-teman musisi yang ada di kota Makassar khususnya harus kita bicarakan itu siap ini kita mau dikemanakan gini kalau dalam kondisi seperti ini kan betul iya jadi kita harus rembukan sama-sama betul ini yang perlu memang sangat perlu dibicarakan cuma di rumah aja gimana ini mbak gimana nah adakan namanya grup ya grup ya ya kita bisa main-main disitu sharing disitu ya jadi nasibnya musisi bagaimana ini kira-kira selama tiga bulan hampir empat bulan ini sangat hancur sekali hancur saya katakan hancur ini saya beberapa hari hari kemarin sama Rudy yang saya ingat itu yang penting kita masih bisa makan dulu bisa Alhamdulillah iya yang penting itu dulu kita masih bisa pernah apa-apa sama kan bisa ngumpul sedikit-sedikit ketatang ya kurangi stress ya pokoknya stress jangan kita jangan sampai stress saya minum dulu kita belum ada sponsor ini jadi kalau ada yang mau boleh kalau saya kira sudah ada masuk sponsor dan saya minta terima kasih banyak juga kepada melodika musik yang sudah mengundang saya ada di tempat ini yang sangat sederhana tapi luar biasa ini luar biasa yang saya katakan luar biasa ini karena saya sudah bisa diundang dan bisa ketemu sama teman-teman terutama sama Om Mopi sendiri Iya jadi teman-teman di depan juga Iya kita sangat berterima kasih nih jadi beliau nih salah satu musisi yang bagi kami di melodika berpengaruh ya betul saya sangat menginspirasi jadi ada hal yang bisa kita ambil positif dan negatif itu tergantung ke dewasan kita betul-betul sekali kita yang menilai saya mewakili teman-teman musisi ya omrud ucapkan terima kasih banyak sudah terima kasih banyak juga kepada Om Mopi dan teman-teman kru yang ada di Melodika Musik saya minta terima kasih banyak juga yang sudah fasilitasi saya seperti ini terima kasih banyak Oke thank you Om Mopi salam musisi salam musisi yo 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 Pun tu Jumat Betul di rumahmu bermohon sama orang Tuanmu bahwa aku ingin melamarmu sesuai dengan kemampuanku kenapa mi itu orang tuamu terlalu mahal nakasihkan seratus juta beras lima pikul sungguh tak bisa kupenuhi banyak cara sudah kutempu untuk bisa ku dapat ku jalan lai silarian oke terima kasih teman-teman semua sampai ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih kepada melodika musik yang sudah mundang kami berada disini terima kasih semua para penonton yang ada disini dan kru-kru terima kasih semua salamu sisi selamat menikmati